Hai semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di videoku kali ini seperti biasa aku bakalan share salah satu ide jualan Hari ini aku bikin jajanan murah meriah seribuan Dan untuk namanya ini adalah lumpia odeng Cocok dijual buat anak-anak sekolah atau buat dewasa pun bisa banget ya Dan ini selain langsung digoreng bisa juga dijadikan frozen food seperti ini Nah buat teman-teman yang penasaran apa saja bahannya dan bagaimana cara membuatnya Langsung aja yuk kita ke tutorial cara pembuatan Nah untuk bahan yang pertama disini aku menggunakan 100 gram daging ayam tanpa tulang atau ayam filet Kemudian setelah itu kita pecahkan 1 butir telur Kemudian siapkan 3 siung bawang putih dan 3 siung bawang merah Ini aku potong-potong dulu biar gampang nanti pas ngeblendernya Kemudian masukkan 250 ml air Setelah itu kemudian ini kita blender sampai halus Nah untuk selanjutnya siapkan wadah kemudian masukkan hasil yang udah di blender tadi ke dalam wadah Nah untuk teksturnya seperti ini ya teman-teman ini bener-bener halus banget Pastikan hancur ya untuk daging dan lain-lainnya Masukkan 1 bungkus masako ayam, 1 sendok teh garam Dan ini kita aduk-aduk dulu hingga tercampur rata Kemudian setelah itu kita masukkan 100 gram tepung terigu Masukkan juga dengan 250 gram tepung tapioca Masukkan daun bawang secukupnya aja atau sesuai selera Dan ini kita aduk-aduk hingga semuanya itu tercampur rata Sengaja aku pakai air biasa, nggak pakai air panas Karena aku pengen nanti teksturnya itu cair dan nggak lengket Kalau teksturnya keras seperti ini kita tambahkan juga dengan sedikit air Secukupnya aja jangan berlebihan Dan ini kita lanjut untuk mengaduk-aduknya hingga tercampur rata dan mendapatkan tekstur yang pas Nah setelah adonan tercampur rata seperti ini dan adonannya juga terlihat halus Ini dantannya udah jadi dan teksturnya udah pas Dan untuk selanjutnya siapkan loyang untuk ukurannya sesuaikan aja dengan panci yang dipakai Ini aku pakai ukuran 20x20 dan ini kita oles-oles dulu menggunakan minyak Agar nanti pas pengungkusanku tidak menempel satu sama lain Kemudian siapkan juga lumpia dan ini kita potong bagi dua Harusnya sih potong bagi tiga ya teman-teman Karena menurut aku dibagi dua tuh masih gedeh ukurannya Jadi saran aku biar menghemat model juga kita potong menjadi tiga bagian Nah setelah terpotong seperti ini kemudian kita pisahkan Terus untuk adonannya ini sudah aku masukkan ke dalam plastik segitiga Kemudian setelah itu ini kita tuangkan ke dalam kulit lumpia Tapi di bagian pinggirnya aja secukupnya Dan untuk plastik segitiganya ini bagian ujungnya nggak aku ikat Biar nanti tuh bisa digunakan kembali ya Jadi kalau adonannya habis tinggal ditambahin lagi Nah untuk selanjutnya kalau udah selesai kemudian ini kita lipat Untuk bentuknya persegi panjang aja Untuk jaraknya sekitar 1,5 cm-an Nah kurang lebih seperti ini Dan ini kita lanjutkan aja sampai selesai Nah setelah selesai seperti ini Kemudian kita langsung tata aja di atas loyang seperti ini Jangan ditumpuk juga ya teman-teman Terus siapkan juga kukusan dan ini udah mendidih Kemudian langsung aja kita masukkan Dan kita kukus kurang lebih selama 10 menit Bentar aja karena ini tipis juga dan gampang buat matangnya Nah setelah matang hasilnya tuh seperti ini Kalau misalkan teman-teman mau biar ngukusnya itu sekalian Jadi untuk loyangnya ditumpuk aja ya Dan untuk pancinya harus menggunakan panci yang agak tinggi Setelah selesai semuanya hasilnya seperti ini Ini banyak banget Kalau misalkan udah dingin kita ke proses selanjutnya Siapkan tusuk sate kemudian ambil satu per satu Kemudian setelah itu ini kita tusuk-tusuk aja Nah untuk bentuknya orang lebih seperti ini Teman-teman bisa lihat Bentuknya tuh mirip kayak jajanan Korea Yang odeng itu cuman ini versi indonesianya gitu ya Dan ini versi gorengnya juga Nah kalau misalkan ukurannya gede Ini cukup pakai satu aja Dan kalau misalkan terlalu kecil bisa ditambahin lagi Jadi dikira-kira aja ya Karena kan pas pembuatan tuh sebelumnya Jadi si kulit gempiannya tuh ada yang aku bagi dua Ada yang aku bagi tiga Nah kalau untuk bagian yang ujungnya tuh Pasti pendek dan gak sama Jadi harus pakai dua tumpuk Nah setelah selesai hasilnya tuh seperti ini Dan untuk adonan mentahnya itu Masih ada sisa sekitar satu centongan gitu Kalau misalkan aku guntingnya tuh tiga-tiga Jadi satu lumpia tuh kita bagi tiga Mungkin jadi pas gitu ya teman-teman Ini bisa langsung kita goreng Atau misalkan teman-teman mau dijadiin Stock frozen food juga bisa ya Sebelum kita goreng Kita siapkan dulu kocokan telurnya Siapkan gelas Ini aku pakai gelasnya tuh yang udah aku gak pakai Terus tambahkan satu butir telur Kemudian masukkan penyedap rasa Disini aku pakai Royco sapi Karena menurut aku pakai rasa sapi tuh Rasanya nendang banget dan enak Kemudian ini kita aduk-aduk Hingga tercampur rata Setelah itu siapkan minyak Dan ini udah panas Kemudian kita goreng lumpia odengnya Oh iya kita gorengnya cukup sebentar aja Karena ini dalamnya juga tipis Jadi kalau misalkan terlalu lama tuh bakalan keras Tapi kalau misalkan teman-teman sukanya itu yang crispy Ini bisa digoreng sampai kering Jangan lupa buat dibolak-balik Biar matangnya itu merata Oh iya ini kita gorengnya tuh pakai Itu ya harusnya sih pakai capitan gitu Biar gampang Cuma karena aku lupa nyimpen Jadi pakai sutil aja Dan ini tinggal kita tiriskan dulu sebentar Kemudian setelah itu satu-satunya Kita celupkan dulu ke dalam telur Kemudian langsung kita goreng di minyak panas Minyaknya harus bener-bener panas Biar si telurnya itu ngembang dan gede Terus jangan lupa buat dibolak-balik Biar matangnya itu merata Kita goreng cukup warnanya itu Sampai kecoklatan aja seperti ini Kalau udah matang bisa langsung aja diangkat Dan ditiriskan Nah ini dia hasilnya Ini untuk satu telur Hasilnya tuh segini Kurang lebih jadi 20 tusuk Dari satu telur tuh Lumayan banyak banget ya teman-teman Untuk hasilnya Untuk penyajiannya Teman-teman bisa jual ini di plastik Terus bisa dikasih saus Dan untuk resep sausnya Aku pernah bikin di video sebelumnya Nanti untuk linknya Aku bakalan tulis aja di kolom deskripsi Nah untuk sausnya Aku bikin yang versi agak cair gitu Tapi gak terlalu cair banget Dan ini bisa langsung Kita tabur aja di atasnya Untuk sausnya ini Bener-bener enak banget Guri, pedas Terus ada manis-manisnya gitu Dan ini sausnya Bisa dipakai untuk Cilor, cilok, cireng Dan lain-lain Jadi multi fungsi banget Dan rasanya Enak sekali Nah ini bisa langsung aja Kita cobain Nah untuk teksturnya Seperti ini ya teman-teman Hasilnya Kalau misalkan dia jual seribu juga Menurut aku Ini worth it banget Terus setelah aku cobain Ini rasanya enak banget Crispy gitu Terus dalamnya juga Ada lembut-lembutnya gitu Dan untuk sausnya Ini bener-bener balance banget Pokoknya ini enak banget Dan rekomen buat yang mau jualan Oke teman-teman Sekian dulu video untuk hari ini Semoga video ini bermanfaat Dan menginspirasi teman-teman semuanya Sampai jumpa di video aku selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh